Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman, hari ini ada kabar berita dengan judul Ingat Honey Boon, dulu saksi Mirna sahabat yang tewas minum kopi si Yanida Kabarnya setelah menjadi ibu Masih ingat dengan kejadian tewasnya seorang wanita bernama Wayan Mirna Salihin Usai mengkonsumsi kopi pada 2016 silam Kasus tersebut sangat rumit Hingga melibatkan banyak sekali saksi Bahkan sahabat korban maupun saksi Satu diantaranya saksi saat itu adalah Honey Boon, sahabat Mirna Publik mungkin masih ingat dengan kasus kopi si Yanida Yang menewaskan seorang wanita bernama Wayan Mirna Salihin Pada 2016 silam Bagaimana tidak kasus kopi si Yanida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin itu sangat fenomenal Hingga membuat publik geger bukan main Bahkan persedangan kasus kopi si Yanida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin tersebut Sampai disiarkan secara langsung di televisi Pasalnya kasus ini terbilang sangat pelik Hingga membutuhkan waktu yang cukup panjang Untuk mengungkapkan pelakunya Oleh karena itu tak heran bila setiap nama yang terseret dalam kasus ini Juga mencuri perhatian publik Salah satunya adalah seorang saksi yang juga sahabat korban yaitu Honey Boon Honey menjadi saksi dan melihat langsung ketika Mirna meninggal di depan matanya Kronologi kejadian kasus kopi si Yanida Mirna diketahui tengah berkumpul dengan kedua temannya Honey dan juga Jessica Wongso Sebelumnya Jessica Wongso batang terlebih dahulu ke Cafe Oliver Dan memesankan minuman untuk Mirna Salihin dan Honey Sementara Mirna dan Honey datang bersama Setelah menyeruput kopi Vietnam Tiba-tiba Mirna Salihin merasa kepanasan dan tak sadarkan diri Honey langsung panik dan langsung mencari bantuan melihat sahabatnya tak berdaya Honey juga sosok yang menerupan suami Mirna Salihin Arief Sumarko untuk meminta pertolongan Fakta bahwa Honey ikut cicipi kopi yang diminum Mirna Sempat menjadi pertanyaan Kenapa nasib wanita ini berbeda dari sahabatnya yang kehilangan nyawa Berbagai dugaan jawaban pun disampaikan oleh berbagai pihak Saat itu Mirna sempat dibawa ke klinik mall tersebut Sebelum dibawa ke rumah sakit Abdi Waluyo Kemudian Mirna Salihin meninggal dunia pada hari tersebut 6 Januari 2016 pada pukul 18 waktu Indonesia Barat Ditemukan pendarahan di lambung Mirna yang disebabkan dari asam Sianida Yang diduga berasal dari coffee Vietnam yang dipesan Jessica Wongso Polisi menetapkan Jessica Wongso sebagai tersangka dan dihukum 20 tahun penjara Honey ikut menjadi saksi dalam persidangan yang menyita perhatian masyarakat tersebut Honey pun mengungkapkan dirinya dan Mirna datang ke kafe pada pukul 16.40 waktu Indonesia Barat Sementara Jessica sudah tiba di kafe sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat Dan telah memesankan minuman Menurut Honey setelah meminum es kopi Mirna mengatakan rasanya sangat tidak enak Honey hanya menanggapinya dengan bercanda dan berkata jangan-jangan minuman tersebut dibeli sesuatu Minumannya ada apa-apa kali kata Honey Siapa menyangka jika minuman tersebut ternyata benar-benar merenggut nyawa Mirna Setelah 3 tahun berlalu tampaknya Honey masih tetap mengenang Mirna Kini Honey jadi seorang ilustral sukses dan sudah menikah Kehidupannya tampak bahagia setelah dikaruni seorang anak yang lucu Dirinya pun terapa memamerkan kehidupannya di Instagram Meski begitu Honey juga sering memposting tentang sang sahabat Mirna Salihin Lama tak terdengar Honey kini sudah berkeluarga dan menjalankan rumah tangganya dengan begitu bahagia Dalam foto yang diunggah di Instagramnya Honey kerap menuliskan caption yang manis Menikah dengan suaminya Honey dikaruniai seorang anak laki-laki Selain sudah berkeluarga Honey pun sering berlibur ke luar negeri Ia pun kerap terlihat sering traveling dengan sang suami Selain itu ia bahkan pernah ke luar negeri bersama sang buah hati Meski sudah 3 tahun berlalu Honey masih sering mengenang sosok Mirna Tentu sebagai sahabat tak mudah untuk melupakan kepergian yang tak terduga itu Honey pun sempat membagikan potret ketika dirinya menghadiri pernikahan Mirna Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye Bye